Dalam rapat yang dihadiri Komisi 1 DPRD Kaltara dan Pimpinan Bandara Juwata Tarakat pada Kamis 21 April, pihak Lion Air menyampaikan penjelasan terkait viralnya harga tiket maskapai Lion Air untuk tarakan rute ke Surabaya yang hingga mencapai 9 juta rupiah. Airport Manager Lion Air Group Muhammad Arif menjelaskan, pihaknya membenarkan hal tersebut, namun pada saat itu penumpang yang berangkat tujuan Surabaya tidak mendapatkan kelas ekonomi, sehingga memilih kelas bisnis untuk berangkat ke Jakarta dan dilanjutkan ke Surabaya dengan kelas ekonomi, sehingga bila diakumulasikan biaya yang dikeluarkan penumpang tersebut mencapai 9 juta rupiah. Dirinya kembali menegaskan, untuk kelas ekonomi pihaknya tidak pernah menaikkan harga tiket pesawat melebih ketentuan yang diatur dalam KM 106 tahun 2019 tentang tarif batas atas penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara, niaga berjadwal dalam negeri. Bahwa harga itu betul, ya betul, tapi rutenya kan dia ke Jakarta dulu kemudian ke Surabaya, tiket tarakan Jakarta itu bisnis kelas, kemudian ke Surabayanya ekonomi kelas, dari akumulasi itulah mencintai harga sembilan juta. Saya ingin mempertegas bahwa Mas KP itu tidak pernah menaikkan harga tiket melebihi ketentuan yang sudah diatus oleh pemerintahan di PN 106 tahun 2019 termasuk PN yang terbaru. Kami selalu patuh. Nah harga itu, tarakan Surabaya itu 1,7, Makassar 1,5, Jakarta 2,2 itu sesuai dengan ketentuan yang ada. Ada pun harga tiket itu melambung kalau dianggap melambung, ya karena dia transit mungkin ke Makassar dulu, atau ke Jakarta dulu kemudian ke tujuan akhir. Sementara itu, salah satu penumpang dengan tujuan Makassar, Syafrudin menjelaskan, dirinya mengakui sempat kaget dengan adanya informasi tiket pesawat dari tarakan ke Surabaya mencapai 9 juta rupiah. Ternyata setelah dirinya mencari informasi dengan temannya yang berangkat ke Surabaya, tiketnya masih normal tidak mencapai 9 juta rupiah, yang seperti disampaikan sebelumnya. Dirinya sendiri mendapatkan tiket kelas ekonomi dengan tujuan Makassar dengan harga 1,4 juta rupiah, dan masih dibawa tarif ambang batas atas. Tiket itu masih normal lagi, saya lihat. Berapa, Pak? Saya dapat masih 1,3 juta, 1,4 juta rupiah. Itu Bapak belinya kapan itu, Pak? Baru kemarin. Artinya masih dibawa tarif atas. Orang katakan kan mahal. Mungkin yang ke Surabaya, tapi ada tanggung saja ke Surabaya, saya kasih dari tarakan ke Makassar, Makassar, Surabaya, dan datang ke rumah. Ternyata saya kaget juga yang melakukan 9 juta. Di Nimalabara masih ada pesawat yang masuk ke sini. Bayangkan kalau tidak ada. Saya tidak perubah juga tidak terlalu, menggakannya tidak terlalu tukar. Janu Riansyah mengaporkan.